Tentara Israel mulai memperluas serangannya di Rafah jalur Gaza Selatan dengan merebut lebih banyak wilayah perbatasan dengan Mesir yang dikenal sebagai Koridor Piladelbia. Tindakan tersebut berarti bahwa tentara Israel semakin bergerak maju untuk mengisolasi Gaza dari kontak dengan Mesir dan pada akhirnya dengan seluruh dunia. Israel juga memperluas serangannya ke Rafah di tengah penembakan dan pengepuman besar-besaran yang memaksa ribuan orang meninggalkan Rafah Barat menuju kanyonis dan daerah-daerah di jalur Gaza Tengah. Berdasarkan sumber medis, sedikitnya 16 warga Palestina tewas dalam pengepuman di Rafah pada Senin 27 Mei 2024. Serangan Israel membuat wilayah Rafah hanya berjarak 3 km dari pantai Rafah dan menempatkan lebih dari 2 per 3 wilayah Koridor Piladelbia di bawah kendali Israel. Koridor Piladelbia sepanjang 14 km adalah sunnah penyangga demilitarisasi yang membentang di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir sebagaimana ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian Kem David tahun 1978 antara Presiden Mesir saat itu Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel saat itu Menachembegin. Sebelum Israel melancarkan operasi militer ke Rafah, koridor tersebut menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina yang meninggalkan wilayah di jalur Gaza karena serangan gencat Israel yang dimulai Oktober tahun lalu. Israel melanjutkan serangan brutal di Gaza meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Sedikitnya 36.050 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 81 orang lainnya terluka sejak Israel membalas serangan kelompok Hamas Palestina. Terima kasih telah menonton!